Beralih ke berita lainnya, Pemirsa Menteri Kesehatan Nila Muluk meminta agar manajemen rumah sakit serius untuk mengakreditasi rumah sakit mereka. Pasalnya saat ini syarat utama untuk mendapatkan kerjasama dari BPJS Kesehatan, rumah sakit harus mengantongi akreditasi meskipun saat ini kebijakan tersebut masih dilonggarkan. Nila Muluk mengungkapkan rumah sakit yang belum terakreditasi pada tahun lalu, harus tetap memberikan pelayanan secara normal kepada pengguna BPJS Kesehatan. Akreditasi tersendiri merupakan syarat mutlak untuk memperpanjang kerjasama dengan BPJS. Selain itu, Nila juga mengatakan manajemen rumah sakit serius mengakreditasi rumah sakit mereka untuk terus mendapatkan kerjasama dari BPJS Kesehatan. Jadi akreditasi tetap berjalan, tetapi pelayanan tidak ada rumah sakit yang diputus. Jadi akreditasi kena kendali mutu, kita minta komitmen pada rumah sakit yang belum akreditasi, dia harus lakukan. Tetapi pelayanan tetap berjalan. BPJS sudah juga mencetujui dalam hal ini. Ada rupaya percepatan? Ada. Ada dari, jadi namanya ada komite. Komite akreditasi rumah sakit. Kars itu menyanggupi dan mereka akan melakukan menolong yang rumah sakit-rumah sakit yang belum terakreditasi. Tapi sementara rumah sakit harus menyediakan tentu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian ini. Menkes juga membantah bahwa ketentuan akreditasi dilaksanakan secara tiba-tiba. Ia mengaku sudah berkali-kali mengajak rumah sakit untuk mengurus akreditasi supaya bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti yang diketahui, 7 Januari lalu, Menkes memberikan tenggang waktu perpanjangan kontrak bagi rumah sakit yang belum terakreditasi hingga 30 Juni 2019. Kohar Ariski, Icubranski memberitakan dari Jakarta.